Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Bolu keju dengan takaran gelas Ini sederhana sekali Bahannya Di sini ada keju 50 gram Yang saya sudah parut Lalu untuk telurnya Saya menggunakan 5 butir telur Lalu 2 gelas tepung terigu Ini 1 gelasnya 100 gram Jadi 2 gelas ini 200 gram Lalu ini ada 1 gelas gula pasir Ini kalau ditimbang 200 gram Lalu 1 gelas margarin yang sudah saya cairkan Ini kalau ditimbang juga 200 gram Lalu kita gunakan 1 sendok teh SP 1.4 sendok teh baking powder Kita tambahkan vanilla ya nanti di adonan Nah ini cara pertama seperti biasa Kita akan mixer telur, gula, SP Dan vanilanya Kita sisihkan bahan-bahannya ini Untuk mixernya seperti biasa Saya menggunakan mixer hand mixer produk dari Mito MX200 Ini keunggulannya untuk bikin adonan banyak terjangkau Dan adonan akan cepat putih berjejak Serta adonan yang berat bisa cepat kalis Masukkan ke 5 butir telurnya terlebih dahulu Oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih sebelumnya Lalu kita masukkan gula pasir Vanilanya Bisa juga diganti dengan vanili Lalu SP kita gunakan 1 sendok teh Langsung saja kita mixer Dengan kecepatan maksimal Selama 7 menit Kalau menggunakan mixer ini cukup dengan waktu 7 menit Adonan akan putih berjejak berjejak Baking pasir Dan saya masukkan tepung terikunya Ini sambil diayak Biar hasil kue bolu kejunya ini halus Karena kalau ada gumpalan kecil saja Sudah masuk ke adonan telur Biasanya itu sulit rarut Kup selanjutnya Saya akan mixer kembali Dengan kecepatan paling rendah Rasa terkena kecepatan Bagi kukup Saya padamkan mixer Sudah di saya angkat Biasanya mengadonan koreng Nah selanjutnya Ini saya akan tambahkan Pewarna merah ros ya Biar cantik Dan kita masukkan 1 gelas margarinnya Lalu kita akan aduk Dengan teknik aduk balik seperti ini Sampai benar-benar tercampur Margarinnya Tidak ada endapan Karena sedikit saja ada endapan margarin Bisa mengakibatkan si bolunya ini Bantep Atau waktu awal mengembang Terus kita angkat Dia akan turun Jadi harus benar-benar tercampur merata Nah ini adonan sudah tercampur dengan baik ya Ini nanti kalau matang Wartanya lebih cantik Selanjutnya Di sini sudah saya siapkan Loyang sekurang 24 x 24 Tinggi 7 cm Sudah saya olesi margarin Dan ini saya taburi Dengan sedikit tepung Langsung saja Semua adonan Kita tuang ke dalam loyang Di tahap ini Saya sudah panaskan oven Ambil kita bersihkan ya Di baskomnya Itu kita Hentak Dan kita Tambahkan keju Yang sudah kita siapkan tadi Kita rapikan Dan ratakan Lalu siap untuk kita oven Ovennya sudah saya panaskan Sebelumnya Saya menggunakan oven listrik produk dari Mito Mo888 Oven fantasi Ini besar sekali Kapasitas 33 liter Dan di dalamnya itu ada lampunya Jadi matang Belumnya kue Bisa nampak dari Luar dengan jelas Serta Ada diambil setelisnya Jadi panasnya bisa Menyebabkan Di seluruh ovennya Dan keunggulannya Ini bisa Mangfaatnya Ini bisa untuk Bikin Lapis legit Kentang goreng Pisah Dan manggang ayam Satu ekor Karena dilengkapi Tusuk manggangannya juga Juga bisa untuk Manggang ikan Dan lain sebagainya Saya akan oven Selama 30 menit Dengan api bawah dulu Selama 25 menit Nanti setelah Berjalan 25 menit Saya pindahkan ke api atas bawah Selama 5 menit terakhir ya Saya menggunakan Suhu 150 Karena ini oven fantasi Jadi saya menggunakan Suhu 150 aja Ini dilengkapi Kipasnya juga ya bunda Jadi panasnya itu bisa Stabil Ini bun Bolu kejunya Sudah matang Lampunya Sudah padam ya Selanjutnya Kita keluarkan Wah cantik Benar-benar matang Sampai Kering kejunya Lalu kita lepaskan Dari Loyangnya Nah ini bolunya Kita keluarkan Dari Loyangnya Hati-hati Ini masih panas ya Wah cantik Matang Lalu saya akan balik Nah seperti ini Kejunya Kering Serta warna Merahnya itu Pas Tidak terlalu tajam Ini Menul-menul sekali Lembut sekali Bolunya Maaf ini Tidak saya potong Karena ini Untuk antaran Pengantin Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu menonton video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pas ya Untuk Mika Yang besar Satu Mika Sampai jumpa Sampai jumpa